Kita awali pertemuan kita hari ini dengan berita peringatan malam satu suro di kota Solo, Jawa Tengah di mana ribuan warga Solo berkumpul di halaman pura Mangkunangaran untuk menyaksikan ritual pencucian benda pusaka. Sementara di Bromo, umat muslim Tengger merayakan malam tahun baru Hijriah dengan tradisi seni api yang menarik perhatian wisatawan asing. Sesuai tradisi, malam tahun baru Hijriah atau dikenal warga Solo sebagai malam satu suro ditandai dengan ritual pencucian pusaka Mangkunangaran. Ribuan warga sengaja datang dan berkumpul di halaman pura Mangkunangara untuk mendapatkan air jemasan atau air bekas mencuci benda pusaka. Bahkan sebelum doa selesai dibacakan, ratusan warga sudah berebutan untuk mendapatkan air jemasan. Ini laki ngapain? Ini ngambil air sama ubat. Buat apa, Bu? Ini kan larut dari keraton itu banyak berkahnya buat anak cukup, biar sehat. Sementara umat muslim suku Tengger Gunung Bromo memperingati tahun baru Islam dengan pawai ratusan obor. Arak-arakan obor berakhir di lapangan desa dan diakhiri dengan membakar obor raksasa setinggi 10 meter. Aneka obor dan atraksi seni api menarik wisatawan asing yang kebetulan bermalam di sekitar Sukapura. Dari Probolinggo Jawa Timur dan Solo Jawa Tengah, tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.